Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Sistem Informasi dan Pemodelan Bencana Geologi di minggu keempat. Kali ini sudah masuk ke part yang kedua terkait tentang studi kasus yang pertama, yaitu pemodelan air bawah tanah. Jadi secara model konseptual, definisinya adalah untuk kasus aliran air bawah tanah ini adalah Model konseptual aliran air tanah adalah kerangka kualitatif di mana data yang terkait dengan hidrologi bawah permukaan dapat dipertimbangkan, di mana komponen dasar dari model konseptual itu meliputi sumber air ke wilayah tersebut dan tenggelamnya air dari wilayah tersebut, kemudian batas fisik wilayah, dan yang ketiga adalah distribusi sifat hidrolik di wilayah tersebut. Nah, pembentukan model konseptual sangat penting untuk pengembangan representasi yang lebih kuantitatif dari hidrologi bawah permukaan seperti model aliran air tanah numerik. Setiap model aliran air tanah, baik konseptual maupun numerik, adalah bentuk perhitungan keseimbangan masa air. Secara sederhana, jumlah air yang ditambahkan ke sistem dalam periode waktu tertentu dikurangi air yang dikeluarkan dari sistem dalam jumlah waktu yang sama, sama dengan perubahan jumlah air yang disimpan dalam sistem selama waktu itu. Nah, jadi dari konsep pemodelan, kita akan mendapatkan beberapa persyaratan data untuk menentukan dan memvalidasi model, meliputi yang pertama adalah data fisik, di mana data fisiknya mencakup peta geologi dan penampang melintang, nah ini beberapa peta geologi secara tiga dimensi, menunjukkan perluasan horizontal dan vertikal dari sistem dan batas-batasnya, kemudian ada peta topografi menunjukkan badan air permukaan, mata air tenggelam dan membagi, kemudian isomaps yang menunjukkan ketinggian berbagai lapisan permeable dan membatasinya, dan yang berikutnya adalah peta geomorfologi yang menunjukkan panjang dan ketebalan endapan sungai dan danam. Nah, persyaratan data yang berikutnya adalah data hidrogeologi, di mana di dalam data hidrogeologi meliputi dari yang pertama, peta isohips yang menunjukkan tabel air untuk berbagai lapisan, kemudian peta konduktivitas, transmisivitas, dan storativitas untuk berbagai lapisan, yang berikutnya adalah konduktivitas sedimen sungai dan laut, sedimen dan danau, sedimen sungai dan danau, kemudian yang keempat adalah distribusi spasial dan temporal tekanan hidrologi, evapotranspirasi, pengisian ulang, laju pompa, aliran mata air, dan interaksi permukaan air tanah. Nah, dari data hidrogeologi, kita bisa mendapatkan beberapa langkah logis dalam mendefinisikan model konseptual, yang pertama adalah identifikasi batas-batas model. Nah, ini lebih disukai batas hidrogeologi alami dipilih sebagai pembagian air, badan air besar, atau formasi kedap air, di mana kondisi batas didefinisikan untuk setiap lapisan dalam hal aliran, level, ataupun hubungan tingkat aliran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini batas ya, tadi dari aliran yang ada, yang dibatasi oleh sebuah sesar. Atau tadi ya, untuk boundary-nya akan terlihat seperti ini. Kemudian, kita coba definisikan unit hidrostratigafi, di mana informasi hidrogeologi dihasilkan dari peta geologi dan penampang, kemudian penyelidikan hidrogeologi, dan sumur bor dan log dikombinasikan dengan informasi tentang sifat hidrogeologi yang dihasilkan oleh peta hidrogeologi dan penampang melintang. Kemudian, untuk unit hidrostratigafi yang ditunjukkan terdiri dari unit geologi dengan sifat hidrogeologi yang serupa, seperti aquifer, aquitart, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa terkait unit ya, kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengidentifikasi yang mana aquifer, aquitart, aquiclude, dan lain sebagainya yang bisa kita tentukan di bagian sini. Kemudian, yang berikutnya adalah penentuan anggaran dari air itu sendiri, di mana resapan air tanah dapat diperkirakan dari curah hujan bersih, aliran barik, dan interaksi air permukaan. Aliran keluar ditemukan dari mata air, aliran dasar ke sungai, pemompaan, dan dalam kasus evapotranspirasi tabel air danggal. Yang terakhir adalah perubahan penyimpanan ditemukan dari perubahan tabel air atau muka air tanah. Nah, ini untuk model profil dua dimensi, mensimulasikan sistem aliran dalam arah horizontal dan vertikal. Kemudian, dari sudut pandang komputasi, profil vertikal mirip dengan model areal dua dimensi, hanya sumbu X dan Y-nya yang telah menjadi sumbu XZ dan gravitasi memainkan peran yang lebih puas. Nah, sini kan berarti tiga dimensinya, kemudian kita coba pendekatan X, Y, dan XZ di sebagian sini, untuk slicingnya. Kemudian, bagaimana kalau kita membuat model tiga dimensi penuh? Nah, kita bisa membuat simulasi sistem aliran di tiga arah spasial, di mana aktiver dan lapisan pembatas disimulasikan dengan cara sama, hanya nilai parameternya yang berbeda. Kemudian, model tiga dimensi seperti mod flow membedakan unit hidrosol tiga vis sebagai lapisan. Nah, ini tadi ya, data X, data Y, kita modelkan dalam bentuk tiga dimensi. Yang berikutnya adalah grid. Jadi, grid ini fungsinya untuk kita membagi menjadi spasi beberapa sesuai dengan ketentuan yang kita harapkan. Misalnya, kita membagi grid per 500 meter atau per 1 kilo, agar spasial yang terukur itu benar-benar konsisten, tidak berubah-rubah. Nah, jadi grid ini persegi panjang sederhana dalam pengaturan, perhitungan, dan layout. Kerugian besarnya adalah bahwa untuk domain berbentuk tidak beraturan, grid itu lebih besar daripada domainnya. Jadi, kalau bentukannya seperti ini, maka akan ada beberapa grid yang diluar dari area yang menjadi point of interest-nya. Not di luar domain fisik, itu adalah disebut sebagai not tidak aktif. Nah, ini grid ya, tadi beberapa metode elemen hingga secara umum menerapkan elemen berbasis segitiga atau segitiga meskipun kompleks, linear, dan non-linear telah diterapkan. Jadi, tidak selalu harus berbentuk persegi, bisa juga berbentuk segitiga yang ternyata lebih mendekati dari bentuk yang sesegunya dibandingkan tadi yang kotak, atau bisa juga tadi, yang tadi ya, triangle-based polygon grid yang tadi, ini ternyata lebih presisi dibandingkan menggunakan persegi yang dimana banyak sekali bagian yang diluar dari area penelitian atau area yang menjadi target. Nah, jadi pemilihan grid ini, jadi jarak yang lebih halus atau kisi padat diperlukan dengan kondisi aliran spasial yang berubah dengan cepat seperti permukaan air melengkung yang curam atau variabilitas yang kuat, parameter hidrogeologi atau tekanan hidrologi seperti infiltrasi dan laju pompa dekat dengan sungai. Nah, ini tadi kita akan bisa lihat beberapa area yang dijadikan boundaries di sana. Nah, untuk kondisi batas sendiri, ini kita meliputi dari beberapa aspek, ada model air tanah matematis yang meliputi mengatur persamaan satu untuk setiap sel atau simpul, yang kedua adalah kondisi awal yang menunjukkan awal kondisi, dan yang ketiga adalah kondisi batas head dan aliran yang ditukar secara eksternal. Kondisi batas penting ketika efek tegangan transient mencapai batas, yang pertama batas fisik, yaitu formasi batuan kedap air atau impermeable, dan yang kedua adalah batasan hidrolik, di mana air tanah membagi sebagian archiver menembus badan air dan streamlines. Nah, ini tadi ya yang impermeable rock, dan ini yang batas hidroliknya. Ini kondisi batasnya, kita bisa lihat dari beberapa pemodalan yang ada. Oke, yang berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan ya dituliskan di kolom komentar untuk studi kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua, kita coba melakukan pemodalan konseptual untuk pemodalan landslide. Nah, jadi kenapa sih kok ada pemodalan landslide? Jadi yang pertama, yang melatar belakang itu adalah perlu pemetaan potensi rawan longsor pada daerah yang sering terjadi bencana. Kemudian yang kedua, perlunya informasi lahan guna penyusunan tata ruang kawasan pasca bencana. Yang ketiga, adanya kebutuhan pemukiman kembali setelah untuk korban yang mengalami longsor, artinya rumahnya longsor gitu kan. Artinya perlu direlokasi di daerah mana sih kira-kira yang masih aman dari bencana longsor. Kemudian implementasi peraturan menteri pekerjaan umum nomor 22 pekerjaan umum garing M garing 2007 tentang pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah tadi evaluasi lahan terhadap potensi bahaya tanah longsor pasca bencana longsor. Tujuannya mengetahui tingkat zonasi kerawanan terhadap ancaman tanah longsor guna mendukung penandang kembali lahan dan ruang kegiatan bagi masyarakat yang aman dan berkelanjutan. Nah ini tadi peraturan dan perundang-undangannya. Jadi yang mendasarinya yang pertama adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 terkait tentang penataan ruang sehingga kita bisa mendapatkan zonasi berdasarkan kawasan rawan bencana longsor meliputi tadi ya zona A, zona B, dan zona C. Sedangkan ada 14 faktor pendorong yang dapat menyebabkan terjadinya longsor. Ini sebagai berikut ada curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal, lapisan tanah yang kurang padat dan tebal, jenis batuan atau litologi yang kurang kuat, jenis tanaman dan pola tanam yang tidak mendukung penguatan lereng, kemudian ada getaran yang kuat, meliputi tentang peralatan berat, mesin pabrik, kendaraan motor, kemudian juga adanya susut muka air dana atau bendungan, kemudian ada beban tambahan dan seterusnya. Nah ini adalah tipe zonasi kawasan, ini tipe A, tipe B, dan tipe C, kita akan bahas satu persatu, di mana zona tipe A ini adalah zona berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40% dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Nah muka untuk kawasan yang A ini dikategorikan sebagai tingkat kerawanan tinggi dengan total nilai bobot 2,4 sampai 3. Yang berikutnya adalah zona tipe B, di mana zona tipe B ini adalah zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki berbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% sampai 40% dengan ketinggian 500 meter sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Dan dia masuk ke kategori sedang dengan total nilai bobot yaitu 1,7 sampai 2,39. Dan yang terakhir adalah zona tipe C, di mana zona ini berpotensi longsor pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai atau lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 sampai 20% dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dan dia masuk ke tingkat kerawatan rendah dengan total nilai bobot 1 sampai 1,69 berdasarkan permukaan PU nomor 22 PRT F 2007. Nah kemudian bagaimana sih membuat pemodelan lens light atau tanah bergerak yang tadi kita bisa melakukan persiapan di mana persiapan tersebut meliputi dari data kondisi daerah, kajian sebelumnya, peta dasar, peta RBI, kemudian pengolahan data di mana nanti akan menghasilkan peta dasar 1 banding 25 ribu untuk RBI-nya, kemudian ada analisis batuan, geomorfologi, strategi, struktur, kemudian ada analisis aspek fisis alami dan analisis aspek aktivitas manusia yang komponennya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian kita akan menghasilkan peta, batas administrasi, topografi, kemudian dari analisis batuan, geomorfose, strategi, struktur, kita akan ketemu yang namanya atau membuat peta geomorfologi, geologi, dan kelerengan. Sedangkan analisis aspek fisis alami ini meliputi kemiringan lereng, batuan penyusun lereng, kondisi tanah, curah hujan, vegetasi, tata air lereng, kegempaan. Untuk analisis aspek aktivitas manusia meliputi kepadatan penduduk, penggalian dan pemotongan lereng, pembangunan konstruksi, pola tanam, percetakan kolam, drainase, dan usaha mitigasi. Nah kemudian di overlay di semua peta yang ada maka kita akan dapatkan peta kerawanan gerakan tanah di mana dari peta kerawanan gerakan tanah ini kita akan dapatkan peta penajaman kerawanan gerakan tanah meliputi parameter penajaman, ini ya presentasinya, dan parameter dari permen PU. Untuk yang peta kerawanan gerakan tanah kemudian kita akan hasilkan rekomendasi dan pelaporan. Nah ini yang saya bilang sebagai pemodelan konseptual untuk D-Lensline, artinya kita tadi memerlukan untuk melakukan overlay dari beberapa data-data yang ada, tapi presentasinya itu dari mana gitu kan? Nah presentasinya dari literatur, karena ini adalah pemodelan konseptual, artinya berdasarkan dari konsep yang ada dari penelitian atau literatur sebelumnya. Misalnya contoh yang alami, kok bisa ada bobot kemiringan lereng ini sampai 30%? Karena ternyata sudah pernah ada publikasi oleh Bu Dwi Korita Karnawati 2003 dalam Joko tahun 2005, itu menjelaskan bahwa kemiringan lereng itu aspeknya adalah 30% untuk pembumbutannya. Dan seterusnya ini berdasarkan dari pustaka yang ada. Artinya kita tidak bisa sembarangan menentukan persentase, karena kalau seandainya persentasenya dibuat berdasarkan kecenderungan kita, nah itu namanya bukan pemodelan konseptual. Artinya pemodelan based on si pemodel tersebut. Oke, demikian untuk materi pemodelan konseptual, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah langsung saya jawab di kolom komentar tersebut. Demikian, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang pemodelan berbasis bukti. Nah sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.